Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa sebanyak 1.450 guru, baik PNS maupun P3K, telah menerima tunjangan profesi guru atau TPG 3 bulan 1 pada selasa 21 Mei kemarin. Setelah menunggu beberapa lama, proses pencairan dana TPG yang sempat macet karena masih dalam proses, baik proses transfer dana dari Kementerian Keuangan Kerekening Kas Umum Daerah, maupun proses verifikasi dan validasi data guru ASN di Dapodik, Pusladik yang masih diproses saat ini sudah dicairkan. Untuk anggaran TPG sendiri berkisar Rp17 miliar yang diterima oleh PNS dan juga P3K guru yang telah bersertifikasi, berupa uang tunai yang dicairkan sebanyak 4 kali setiap 3 bulan sekali. Mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini diatur dalam Permendikbud Ristek No. 45 Tahun 2023 dengan besaran tunjangan sertifikasi guru atau TPG adalah setara dengan gaji pokok yang diterima selama 1 bulan. Untuk diketahui penerima TPG harus merupakan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar di Dapodik. Dan yang akan diterima bersih oleh guru adalah besaran nominal setelah dipotong oleh pajak penghasilan, sesuai ketentuan yang berlaku. Kemarin itu ada perdaraan memang jadi transport dari pusatnya belum. Minggu kemarin itu sudah ada transport. Sudah tuntas ya? Sudah, sudah tuntas. Sudah masuk ke rekening masing-masing. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.